Assalamualaikum Kembali lagi disini Mereview Yang kalian tunggu-tunggu Yaitu si Jasmine Buat kalian yang penasaran Langsung subscribe dulu channel gue guys Langsung aja Kalau sudah subscribe Kita lanjut review si Jasmine Let's go Oke guys Finally hari ini Gue akan review si Jasmine Tapi gue gak bosan-bosan Ngingetin kalian Yang belum subscribe channel gue Langsung subscribe aja bro Di bawah ya guys Karena itu bukti nyata Kalau kalian support channel gue Oke hari ini Seperti yang gue bilang Gue akan review si Jasmine ini Tapi review ala Bang Fadel Jadi pertama Gue akan review Modifikasi apa aja Yang udah gue lakuin Sama si Jasmine Oke yang pertama Kita lihat dari bagian depan guys Bagian depan ini Kalau kalian bisa lihat Ini emang Seperti itu ya Ini emang sudah ada penghalang-penghalang Seperti itu guys ya Tapi gak apa-apa Kita lanjut terus Jadi yang pertama Kita mulai dari windshield Windshield ini gue makin Yang namanya Zero Gravity Nah warna black Emang dia Gue mengeli yang Tipe cembung ini guys Kalian bisa lihat Nanti ada sticker Zero Gravity nya disini ya Dan kemudian Disini emang ada Sticker Sticker special Kemudian kalau kita sedikit ke bawah Kalian bisa lihat Ya bentar dulu guys Ada suara motor ternyata ya guys ya Kita lanjut lagi ya Ini Coba kalian lihat Ini seperti belahan apa guys Ini belahannya Semua lelaki normal ini Suka akan belahan ini guys Termasuk gue ya Ini emang gue sebelum riding Biasanya gue ritual Ngelus-gelus ini guys ya Ngelus-gelus ini karena emang Supaya kalian Supaya kalian paham Kenapa gue dulu seperti ini Indinya Ya udahlah Kita lanjut lagi guys ya Kita lanjut lagi Indinya kalau sedikit ke bawah Ya ini Bentuk dari ZX-6R Emang modelnya seperti ini guys Emang gue seneng banget Gak terlalu lancip Tapi emang Keren ya guys ya Disini emang warna hijau Kawasaki Emang keren banget guys Warna hijaunya Kalian bisa lihat ya Kawasaki You're doing a great job bro Gue bangga banget Terus kemudian Agak sedikit ke bawah Ini sparkboardnya guys Sparkboardnya Dengan dilengkapi dengan Ini guys Stiker Tim Arogan guys Ini version 1 Dari Harald Arkan ya guys Tentunya ini emang Stiker Keren banget Dan legend guys ya Terus kalau kita Lihat dari bandnya guys ya Bandnya kalian bisa lihat Ini bandnya Gue pakai Michelin Pilot Power 3 guys Ukuran 120 Dan masih Bisa digunakan guys Ini masih 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 kuat ya Oke Sekarang kita Agak sedikit ke samping ya Kalau kalian lihat Dengan sedal Gucci gue Dengan warna hijau Dan selang rem hell Tentunya guys Jadi depannya Gue udah pakai Selang rem hell Terus kemudian Cakramnya masih original Masih pakai Nissin guys Terus kemudian Ini dia Yang paling gue suka Piring ya Piring mangkok mie ayam guys Tentunya Lalu kita kena dengan Double disc ya Double disc ini Emang Moge biasanya Aki double disc Dan ini yang paling spesial Oke kamera Saya lihat sedikit Lihat ini spesial banget Ini pentil bandnya Warna hijau guys ya Kalau biasanya kita lihat Pentil warna coklat Ini warna hijau guys ya Oke Kita akan lanjut lagi guys Action Oke guys Jadi sekarang kita masuk ke Bagian body ya guys Jadi ini Kalau kalian lihat Disini body nya Dari ZX6R sendiri Kalau kalian lihat Emang ini gak bakal Kalian temuin di jalan ya Karena emang ini Jujur ini Sebenernya body nya ini Gue cutting guys Jadi buat kalian yang nanya Bang ini Liveri asli bukan Atau bang ini Airbrush bukan Atau apa Enggak guys Ini pure cutting sticker Tapi memang Cutting sticker ini Emang karena Gue punya selera khusus gitu ya Jadi emang ini Sticker Edisi anniversary Kawasaki gitu guys ya Yang hijau Putih sama hitam guys Kombinasi 3 warna ya guys ya Hijau putih hitam Yang kalian bisa lihat disini ya Sangat rapi sekali guys Ini Ya Masih kuat ya Tandanya masih kuat nih Warna putihnya Kemudian kalian bisa lihat disini Emang ada logo Kawasaki nya Dan kalau kita Geser sedikit disini Ini bagian mesinnya guys ya Warna hitam guys Sebenernya emang Pengen request warna hijau Tapi gak bisa guys ya Karena emang gue belinya second Jadi gak bisa Emang harusnya warna hitam Nah jadi disini Kita geser sedikit lagi Emang Ini modifikasi Yang gue lakukan Di bagian bawah guys Yaitu Gue udah ganti Underbound Matte Moto guys Jadi emang gue Udah gak pake standard lagi Tapi gue pake matte moto Ini warnanya apa ini Warna apa ini ya Coklat-coklat Ajib gitu guys ya Emang Selera gue oke juga ya Kalau gue liat Dan kemudian Emang seperti biasa Karena motor gue hijau Jadi emang harus Di matching-in dengan Selang rem hell Warna hijau guys ya Dan ini yang paling spesial Pada hari ini guys Kalian bisa liat Begitu besar Kenapa petir guys Gila guys Kenapa petir ini The one and only guys Cuma ada satu di dunia Cuma ada satu di Indonesia Cuma ada satu di Jakarta Asia Jadi buat kalian yang penasaran Suaranya kayak gimana Nanti gue bakal ada satu scene Dimana Ini bakal gue nyalain Dan siap-siap Ya Siap-siap Kuping kalian Ya Yang Bermasalah telinganya Yang bermasalah telinganya Harap Siap-siap congenya keluar guys ya Karena Kenal pot ini sangat amat Bisa dibilang berisik lah guys Nanti kalian bisa Comment di kolom bawah ya guys ya Kalau kalian Pengen Kasih nilai Seberapa keras Suara Kenal pot Dari si Sampai-siap congenya Aktion Sudah mulai Sudah mulai Sudah mulai Sudah mulai Saya terhipnotis dengan daun ini ya Oke kita mulai sekarang review ke bagian tangki Dari ZX6R ini guys Jadi emang disini Seperti kalian bisa lihat Ini memang warna hijau Kawasaki Yang tadi gue bilang Tapi disini emang Sudah ada sedikit perombakan Mulai dari sticker Dan intinya Ada tank fat juga guys Disini warna hijau Bisa kalian lihat disini Tank fatnya Ini emang senada ya Senada dengan warna hijau ini Kemudian kalau kalian bisa lihat disini Ada Tulisan ini guys Jadi sebelum riding itu Kalau di agama saya itu guys ya Kita jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim ya Supaya selamat dalam perjalanan ya Jadi mau speeding Mau ngeput Mau apapun itu Selagi baca Bismillah Insya Allah guys Insya Allah selalu dalam perlindungan Tuhan yang maha kuasa guys ya Kemudian disini Kalau kalian bisa lihat Ada tanda tangan Ya tanda tangan Tanda tangan dari Pak Bondar Tidak asing lagi Valentino Rossi guys ya Dan disini Intinya Tapi ini official Dari toko sticker guys ya Valentino Rossi ini Official dari toko sticker Nah sekarang Kalau kita naik di tankinya guys Kalau kita bisa naik disini Intinya tankinya ini Sangat menurut gue Sirkuit lock banget ya Sirkuit lock banget ya Karena kalian tuh bisa nunduk banget disini Dan bisa nge-upit motor ini Dengan sangat amat nyaman ya guys Bisa sangat amat nyaman Dan disini emang agak sedikit merosot ya Sangat amat sedikit merosot disini Bisa lihat Tolong kamera di zoom disini Bisa merosot gini Jadi bentuknya ini emang Disini emang spesial Buat kalian yang Suka speeding ya Suka speeding Untuk fokus Jadi emang Motor ini sangat amat mendukung Sangat amat mendukung Jadi bagus banget nih Untuk orang-orang yang adrenalinnya Kenceng gitu guys ya Untuk speeding Karena emang ini tankinya Ini dibuat untuk Sirkuit Use banget guys Menurut gue ini Kawasaki keren banget Dan disini Kalau kalian lihat terakhir ya Ada lever yang tadi gue bilang Kawasaki anniversary yang gue buat Dan Team Arogan Team Arogan ini juga Legend juga guys Dan ini logonya Special Harald Arkhan ya Emang luar biasa sih Harald ya Kemudian Itu saja Tanki dari ZX-6R Oke guys Jadi sekarang kita masuk Ke bagian cockpitnya Jadi kalian bisa lihat disini Emang ada Beberapa barang bawaan Standar dari Kawasaki Yang pertama ini Stabilizer Jadi penyeimbang Penyeimbang ini Stabilizer ini Langsung dari Kawasaki ZX-6R ini Langsung menganut Oaklins Kemudian disini juga Upside down nya Pake Showa Showa Bisa kalian lihat Tolong di zoom Kameramen Showa ini Kemudian disini juga Gue udah masang voltmeter Karena disini Nggak ada selaan nya Guys Jadi kita Ngeliat Kondisi aki Berdasarkan voltmeter Guys ya Kemudian disini Kalau kalian bisa lihat Disini juga ada Minyak tabung rem Gue udah ganti Pake Rizoma Terus disini Kalau kalian mau lihat Speedometernya Speedometernya Kalian bisa lihat Wah gila Ini emang ganteng juga ZX-6R ini Emang circuit Baik banget Kalau gue lihat Speedometernya Dan nomornya Sangat cantik 13390 Kalian bisa lihat Disitu ya Kayak nomor telepon Kemudian Setelah itu Disini Untuk Apa nih Handlebar Handlebar Emang gue juga udah ganti Pake Rizoma Terus disini juga Intinya Handlebar Sebelah Kiri kanan Sama Rizoma Terus untuk pengereman Gue udah pake Brembo RCS-19 Tapi ini bukan yang terbaru RCS-19 Nah disini Gue juga udah ganti Kalian bisa lihat Disini Udah ganti Ini guys Yang namanya Proguard Proguard ini Gue udah ganti Pes Luar biasa sekali Luar biasa sekali Emang ini Proguard ini Sebenernya Bukan hanya Untuk proteksi Tapi emang Kalau kalian disuruh Ibu kalian belanja Di pasar Atau dimana Supermarket Mini market Atau apapun Beli gorengan Emang Proguard ini Gunanya di Motor besar Seperti ini Jadi kalian bisa lihat Salah satu Tas kamera Bisa kalian dapet Di toko bangunan Terdekat Warna hitam Ini bagus sekali Kemudian Kalau kalian misalnya Disini Ada kill switch Warna merah Kill switch Kemudian ini Tempat starter Terus kita Putar sedikit Disini bagian Copling Disini bagian Copling Ada beberapa mode Ini untuk lampu Jauh deket Lampu Sen Kemudian disini Ada Menu lab Tapi emang Gue belum pernah Coba Menu lab Sama sekali Karena emang Gue katero Jadi yang penting Ada aja Menurutnya Terus disini Ada tombol Yang paling penting Guys Klakson Jadi kalau emang Lewat kuburan Biasanya Jangan lupa Klakson 3 kali Apalagi Lewat jembatan Yang angker Jangan lupa Klakson Kemudian disini Yang kalian bisa lihat Ini kurang lebih Cockpit Dari ZX6R Oke guys Sekarang kita sudah Sampai di bagian belakang Dari motor ini Undertale Atau buntut Dari ZX6R ini Salah satu bagian Yang paling gue suka Juga Di motor ini Karena buntutnya Menurut gue Seksi banget Ini seksi banget Dan Pertama Modifikasi Yang gue dilakuin Yaitu Dari stikernya 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 Bagian belakang Ini Stikernya Karbon Bukan karbon Asli Soon gue bakal Karbonin Tapi Istilahnya Sekarang Masih gue stikerin Dulu Terus kemudian Di stop lamp Belakang ini Gue udah ganti Stop lamp 3 in 1 3 in 1 itu Jadi intinya Satu lampu Tapi dia bisa Banyak fungsi Bisa lampu pengareman Dan dia juga bisa Lampu sen juga Contohnya kayak gini Jadi gue bakal nyalain Intinya Kalian bisa lihat Intinya disini Satu lampu itu Stop lamp itu Bisa buat Sen juga Sen kiri Dan sen kanan Dan intinya Gue juga disini Stop lamp 3 in 1 ini Gue pake Yang tipe clear Tipe clear Bukan yang smoke Karena emang lebih Menawan aja Kalau clear Kemudian Kalau kita turun sedikit lagi Turun sedikit lagi Ini Ban ini Ya ban ini Masih Sangat oke Sangat oke Ini masih kuat juga Seperti Otot gue Disini Jadi Ban yang pertama ini Gue pake Ini pake Michelin Pilot Power 3 Ukuran 180 Tapi soon Gue bakal ganti Kayaknya Super Corsa Atau Cross A3 Ya Udah mulai Oke guys Jadi Sekian Review singkat Dari Alabang Panel Buat si Jasmine ini Buat kalian Yang belum tau Apa aja Modifikasi Si Jasmine Semoga Bermanfaat Buat kalian semua Jadi kalian tau Apa aja Part modifikasi Dari si Jasmine ini Dan kemudian Mohon maaf Bila ada salah kata Eh tapi Itu kayak pidato ya guys Sorry Jadi ya mohon maaf Intinya Kalau ada salah-salah kata Intinya disini Tujuan Having fun Review Alabang Fadel Intinya Kalau kalian suka Video gue Dan cara gue Nge-review seperti ini Gue butuh Kalian komen Di bawah guys Komen langsung Komen di bawah Intinya Kasih masukan Apapun itu Gue sangat terima Kalau kalian suka Kedepannya Gue bakal Buat video Kayak gini lagi I'll see you On the next video Peace Out Sub indo by broth3rmax